Intro Ketika kita sudah selesai membangun sebuah jaringan Biasanya kita ingin tahu berapa besaran link jaringan yang sudah kita buat tadi Biasanya kita menggunakan speedtest.net atau fast.com atau yang lainnya Untuk mengetahui besaran bandwidth yang bisa dilewati Nah, kali ini kita akan membahas gimana caranya mengetahui besaran bandwidth tapi belum ada internetnya Seperti apa videonya? Silahkan tonton video ini sampai selesai Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu Channel Youtube Mikrotik Indonesia Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami Intro Sebenarnya ketika kita sudah selesai membangun sebuah jaringan lokal Kita sudah dapat melakukan pengetesan bandwidth tanpa harus menggunakan internet Pada Mikrotik ada sebuah tool yaitu bandwidth test Nah, bandwidth test ini dapat digunakan untuk mengecekan link ke antar perangkat Supaya kita mendapatkan atau kita tahu berapa besaran bandwidth atau trokput yang bisa dilewatkan link tersebut Ada contoh kasus di jaringan kita ada sebuah tool terutama, suite dan beberapa perangkat di bawahnya Misal di bawah suite tadi ada 5 buah CCTV yang masing-masing CCTV membutuhkan bandwidth sebesar 3 Mbps Jadi untuk membawa 5 buah CCTV tadi total bandwidth yang digunakan atau diperlukan adalah 15 Mbps Selain ada CCTV tadi, misal ada akses point lagi yang membawakan bandwidth sebesar 20 Mbps untuk distribusi klien di bawahnya Jadi total bandwidth yang digunakan adalah 20 tambah 15 yaitu 35 Mbps Nah, kita perlu melakukan pengecekan ke arah router utama Link yang dari router utama ke arah suite tadi mampu atau tidak untuk membawakan bandwidth sebesar 35 Mbps dengan melakukan bandwidth test tadi Bandwidth test ini adalah salah satu tool yang dimiliki oleh Mikrotik Untuk menggunakan bandwidth test ini Anda bisa langsung remote perangkat Mikrotik Anda Di sini saya akan meremote router utama saya Nah, perlu diperhatikan sebelum menggunakan bandwidth test ini Teman-teman harus sudah mengaktifkan bandwidth test server Untuk mengaktifkan bandwidth test server, teman-teman masuk ke menu tools Terus kemudian b-test server Nah, di sini ada parameter enable dan authenticate ini harus di checklist Sebenarnya untuk perangkat Mikrotik B-test server ini sudah ter-checklist atau sudah diaktifkan secara otomatis Ketika kita sudah mengaktifkan B-test server, kita klik OK saja Kemudian kita langsung menggunakan bandwidth test Tool bandwidth testnya Kita masuk ke menu tools, kemudian bandwidth test Nah, di sini ada beberapa parameter yang teman-teman harus ketahui Nah, di sini ada test to Test to ini berarti kita harus isikan alamat IP Dari perangkat lawan Nah, itu harus Untuk perangkat lawan ini harus sudah mengaktifkan bandwidth test server juga Pada kasus kali ini Kita akan melakukan test bandwidth dari arah router utama ke arah WAP Nah, sebelum melakukan test bandwidth Teman-teman harus ketahui parameter yang harus diisi Nah, untuk parameternya Test to ini kita isikan alamat IP dari WAP-nya Karena kita akan melakukan test bandwidth dari arah router utama ke WAP Saya akan isikan alamat IP WAP-nya terlebih dahulu Kemudian di bawahnya ada pemilihan protokol Yaitu UDP atau TCP Nah, kali ini saya akan menggunakan protokol TCP Nah, untuk direction-nya teman-teman bisa melakukan 3 pemilihan direction Nah, untuk receive ini teman-teman bisa Pilih ketika router utama ini akan menerima paket dari si WAP Nah, kemudian kalau send Di bawahnya ini send Berarti teman-teman akan mengirimkan paket dari router utama ke arah WAP Atau bisa dilakukan kedua-duanya Receive atau send Dengan melakukan pemilihan dari send yaitu bot Nah, kali ini kita akan menggunakan dari send bot saja Nah, di sini ada Parameter local TX speed Dan remote TX speed Nah, di sini Parameter ini diisikan ketika teman-teman Ingin melakukan besaran bandwidth yang teman-teman inginkan Contohnya pada kasus sebelumnya tadi Ada beberapa CCTV Dan kemudian Menggunakan bandwidth 15 Mbps Dan yang akses point tadi Melakukan atau membutuhkan bandwidth sebesar 20 Mbps Nah, total jadi 35 Mbps Kita akan melakukan tes bandwidth sebesar 35 Mbps Untuk parameternya bisa teman-teman Isikan 35 M gitu saja Nah, kemudian Jangan lupa Untuk user dan password ini Teman-teman isikan sesuai dengan Perangkat lawan Jadi misalnya Si perangkat lawan tadi Ada user dan passwordnya Silahkan diisi Untuk kasus kali ini Perangkat lawan tidak memiliki password Kemudian kalau sudah Kita klik start saja Nah, jika tandanya Bisa dilewati bandwidth sebesar 35 Mbps Maka disini Akan ada notifikasi Akan ada tanda TXRX-nya Jadi TXRX juga Kurang lebih Bisa melewatkan bandwidth sebesar 35 Mbps RX-nya juga Bisa melewatkan bandwidth sebesar 35 Mbps Nah, ketika tadi kita sudah melakukan tes bandwidth Ke sesama perangkat mikrotik Kebetulan tadi kita Router utama dan access pointnya itu adalah Sesama perangkat mikrotik Nah, bagaimana kalau Router utama yang menggunakan mikrotik Namun pada access pointnya Tidak menggunakan merk mikrotik Atau merk lain Kita bisa menggunakan laptop yang sudah terhubung Access point tersebut Kemudian dari router utama Melakukan tes bandwidth ke arah laptop Nah, untuk laptop ini Kita bisa gunakan aplikasi yang namanya bandwidth test Yang dapat teman-teman download Di mikrotik Nah, kebetulan saya sudah melakukan download aplikasi bandwidth test Nah, berikut adalah tampilannya Bandwidth test yang ada di laptop ini Teman-teman bisa fungsikan sebagai klien ataupun server Nah, ketika teman-teman ingin melakukan tes bandwidth dari router ke arah laptop Teman-teman wajib mengaktifkan server yang ada di bandwidth test laptop ini Untuk melakukan pengaktifannya Teman-teman bisa klik enable Dan autentikasinya jangan lupa di checklist Kemudian klik apply setting Nah, namun saat ini kita akan melakukan pengetesan Dari laptop ke arah router utama Yang seolah-olah saya sudah connect ke access point merek lain Nah, saya akan connect ke access point merek lain dulu Nah, kebetulan saya sudah connect ke access point Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengetesan Dari arah laptop ke router utama Pada parameter address ini kita isikan alamat IP router utama Kemudian protokolnya kita pilih TCP saja Nah, untuk local text testnya ini Pada aplikasi bandwidth test ini wajib kita isikan Nah, local text test ini apa? Nah, ini adalah paket yang akan kita kirim ke router utama Secara default nanti ketika kita klik tanda panah ini Akan terisi secara otomatis Nah, untuk directsnya kita pilih bot saja Local text speednya Karena tadi si access point membawa bandwidth sebesar 20 mbps Maka kita akan melakukan tes bandwidth sebesar 20 mbps Jangan lupa untuk username dan password ini Kita masukkan sesuai router utama tadi Karena tadi router utama ada passwordnya Kita isikan passwordnya terlebih dahulu Nah, kalau sudah kita klik start Nah, ini sudah ada tanda runningnya Nah, kurang lebih bandwidth yang bisa dilewati dari laptop ke arah router utama adalah 20 mbps Jadi ketika nanti si access point kita kasih bandwidth 20 mbps Maka sudah bisa Nah, tadi adalah cara penggunaan bandwidth test Bandwidth test ini akan terasa ketika kita membangun sebuah point-to-point wireless Sebelum kita memberikan bandwidth internet kepada klien Kita perlu mengetahui besaran bandwidth yang bisa dilewati oleh link point-to-point wireless yang sudah kita buat Bandwidth test juga dapat digunakan sebagai pengusian perangkat jaringan Perangkat tersebut mampu dilewati bandwidth seberapa besar Perlu diingat ketika kita melakukan tes bandwidth Semakin besar bandwidth yang kita tes Maka semakin besar CPU load pada perangkat Jika kita memaksa perangkat tersebut dilewati bandwidth yang sangat besar Maka CPU load akan terjadi overload Jadi ketika kita sebelum berlangganan internet Kita bisa melakukan tes bandwidth ke antar link atau masing-masing link yang sudah kita buat Jangan sampai ketika kita sudah berlangganan bandwidth yang sangat besar Namun jaringan nukar kita tidak bisa dilewati bandwidth sesuai dengan langganan kita Sekian video dari kami Oh iya Jika teman-teman ingin membeli perangkat mikrotik Teman-teman bisa kunjungi website kami citraweb.com Atau bisa membeli lewat marketplace dengan nama toko Citraweb Jangan lupa like dan share Supaya video ini bermanfaat bagi yang lain Kemudian bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu Kemudian klik tombol loncengnya Supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton